Ada momen menarik saat pemimpin tertinggi gereja katolik sedunia Paus Franciscus mengunjungi Masjid Istiqlal Jakarta pada Kamis 5 September 2024. Paus Franciscus tampak terlihat sangat akrab dan dekat dengan imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar. Momen itu terjadi saat Paus dan Nasaruddin Umar saling bersalaman ketika hendak berpisah. Saat itu Nasaruddin Umar tampak mengecup dahi Paus Franciscus sebanyak dua kali. Paus kemudian membalasnya dengan mencium tangan Nasaruddin Umar beberapa kali. Momen akrab dua pemuka agama itu terjadi usai melakukan sesi foto bersama tepatnya setelah rangkaian kunjungan Paus Franciscus di Istiqlal selesai. Nasaruddin Umar kemudian tampak berjalan di samping kanan Paus yang didorong menggunakan kursi roda sembari meninggalkan masjid terbesar di Asia Tenggara tersebut. Sebelumnya, Paus sempat menyaksikan terowongan silaturahmi yang menghubungkan halaman Masjid Istiqlal dan gereja katedral. Paus pun sempat memuji dan berharap persaudaraan serta kerukunan tetap terjaga dengan adanya terowongan tersebut. Dalam kesempatan itu, Paus juga mendapatkan cendera mata berupa replika Masjid Istiqlal dan koin persahabatan yang diberikan langsung oleh Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasugi. Menariknya, Paus Francisco sempat menyerahkan sebuah kantong merah kecil kepada Saiful usai mendapatkan dua buah cendera mata tersebut. Terima kasih telah menonton!